New York, 7 Januari 1943. Penemu terkenal Nikola Tesla ditemukan tewas di lantai 33 Hotel New Yorker. Tesla diduga tewas karena serangan jantung. Tidak beberapa lama setelah jasadnya ditemukan, keponakan Tesla yang bekerja di gedutaan besar Uni Soviet untuk Amerika sampai di kamar 33-27 dan menemukan berkas-berkas teknis dan buku jatatan Tesla telah hilang dari tempatnya. Dari keterangan saksi, Federal Bureau of Investigation atau FBI telah menyita catatan tersebut dan menjadikannya top secret. Menurut laporan resmi dari FBI, tidak ditemukan sesuatu yang penting dari catatan Tesla tersebut. Catatan tersebut hanyalah berisi tulisan ilmiah biasa dan beberapa dokumen. Tetapi sumber yang lain menyatakan bahwa dokumen yang disita tersebut sangatlah penting terkait dengan konsep-konsep canggih yang dikembangkan oleh Tesla. Salah satunya, yaitu mesin terbang tanpa sayap dan tanpa bahan bakar, senjata yang mampu menjatuhkan 10 ribu pesawat musuh dalam satu waktu, dan sebuah mesin teleportasi. Dalam video ini, kita akan bahas secara mendalam beberapa dari rancangan Nikola Tesla yang sangat kontroversial. Halo, perkenalkan saya Akbar. Kali ini, kita akan bahas topik mengenai penemuan Nikola Tesla yang sangat misterius. Sebelum itu, Akbar mengucapkan terima kasih pada Nega Hoster yang telah mau mendukung video ini. Nega Hoster adalah sebuah layanan hosting yang menyediakan berbagai layanan dengan harga terjangkau. Jika kamu berlangganan Nega Hoster menggunakan kode Akbar, kamu akan mendapatkan potongan biaya sebesar 10%. Caranya, klik Check Out di menu pembayaran dan masukkan kode kupon Akbar. Akbar sangat merekomendasikan Nega Hoster, karena Nega Hoster sangat terdepan dalam industri hosting. Belgrade, Serbia Menyimpan lebih dari 600 ribu dokumen, Museum Nikola Tesla menyimpan informasi langka berkaitan dengan rancangan-rancangan penemuan Tesla yang luar biasa. Termasuk yang diakini sebagai rancangan pesawat tanpa sayap dan tanpa bahan bakar. Menurut sejarahnya, Tesla mulai riset mengenai mesin terbang aneh ini pada tahun 1910. Riset Tesla berfokus pada medan pendorong anti-gravitasi. Tesla mengemukakan bahwa medan elektromagnetik yang terpusat dan terarah bisa membuat benda melayang di udara. Pesawat rancangan Tesla ini tidak memiliki sayap atau merlukan bahan bakar. Semuanya full memakai listrik, dan dayanya akan dipancarkan melalui Menara Wardenclyffe. Menara Wardenclyffe merupakan sebuah menara yang dirancang oleh Nikola Tesla untuk mengirim listrik tanpa kabar. Menara ini dibangun pada tahun 1901 dan didanai oleh bangkir ternama J.P. Morgan. Pada awalnya, Tesla menjanjikan pada J.P. Morgan untuk membangun sebuah pemancar radio. Tetapi secara diam-diam, Tesla malah menggunakannya sebagai pemancar energi listrik gratis. Menara Wardenclyffe memiliki tinggi 56,9 meter, namun juga menancap kerelam tanah sedalam 35,5 meter. Pesawat rancangan Tesla bisa dioperasikan di setiap tempat yang terpasang Menara Wardenclyffe. Menara Wardenclyffe bisa merilai energi listrik untuk dipancarkan lagi ke menara berikutnya. Dengan sistem Menara Wardenclyffe yang terintegrasi, perangkat elektronik ataupun yang sifatnya menggunakan listrik tidak perlu lagi menggunakan kabel-kabel yang sangat panjang. Tetapi, tujuan mulia Tesla yang ingin membuat sebuah menara yang bisa mengirimkan listrik secara efisien dan gratis, harus terganggu pada tahun 1904. Ketika investor proyek tersebut, bangkir J.P. Morgan mengetahui niat Tesla yang sebenarnya, yakni ingin menyediakan listrik gratis bagi seluruh umat manusia. Dengan minimnya pendanaan, pada tahun 1908, proyek ini benar-benar ditinggalkan. Dan pada tahun 1917, menara ini dibongkar. Memang sangat disayangkan, sampai saat sekarang ini belum ada perusahaan yang mau memberikan teknologinya secara cuma-cuma. Dan proyek Tesla yang sangat mulia harus terhenti. Pada ulang tahunnya yang ke-74, Nikola Tesla menjadi headline di surat kabar New York Times untuk temuannya, yang dia sebut sebagai Dead Beam. Menurut berita tersebut, senjata yang dikembangkan oleh Tesla bisa menghasilkan energi untuk menjatuhkan 10.000 pesawat musuh dalam jarak 250 mile. Dalam praktek di lapangan, Tesla telah berhasil menemukan cara untuk mengarahkan aliran plasma dan partikel solid di udara dalam jarak yang sangat jauh. Dead Beam atau sinar kematian menembak musuh seperti petir. Tesla pernah menyebutkan, setiap negara yang memiliki senjata Dead Beam tidak akan pernah diserang oleh musuh. Karena pesawat akan ditembak jatuh, dan kapal akan sangat mudah ditengalamkan. Pada masa Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk, di mana Amerika ikut bertempur merlawan Jerman dan Jepang, Tesla juga dikabarkan menjual konsep senjata Dead Beam pada pemerintah Amerika Serikat. Tetapi sangat disayangkan, pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu lebih tertarik dengan bom atom yang dikembangkan oleh Oppenheimer. Yang ternyata, bom atom ini sangat merusak. Kematian Tesla pada 7 Januari 1943 menyisakan banyak misteri. Apalagi, pada periode itu, Tesla dikabarkan sedang bekerja untuk Albert Einstein, mengembangkan sebuah teknologi siluman untuk Angkatan Laut Amerika Serikat di pangkalan Philadelphia. Teknologi siluman adalah sebuah teknologi yang berdaya gelombang elektromagnetik yang memungkinkan sebuah benda tidak terlihat oleh radar. Ilmuwan mainstream mengklaim bahwa Philadelphia Experiment hanyalah sebuah fantasi. Tetapi, ada jurnalis yang bersikeras bahwa Philadelphia Experiment tersebut memanglah nyata. Mereka mendapatkan testimoni dari narasumber rahasia yang ikut dalam eksperimen tersebut. Dari keterangan saksi, teknisi memasang banyak sekali kumparan Tesla Coil untuk membuat aliran plasma di sekitar kapal USS Aldrich. Selama kumparan Tesla Coil dinyalakan, prajurit yang berada di dalam kapal menjadi pusing dan kehilangan arah. Setelah itu, sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi. Kapal USS Aldrich tidak hanya menghilang dari radar, tetapi fisik kapalnya juga ikut hilang. Lalu beberapa saat kemudian, USS Aldrich muncul kembali. Dengan keadaan beberapa kru kapal dengan kondisi badannya tertanam di dalam besi-besi kapal. Nikola Tesla merupakan seorang yang sangat jenius dalam bidang teknik. Dia merancang semua penemuan yang luar biasa tersebut hanya dengan mengibajinasikannya dalam pikiran. Dan dia selalu tahu bagaimana sebuah mesin akan bekerja. Tesla juga merupakan seorang sosok yang sangat terobsesi terhadap rancangan-rancangannya. Saking gilanya untuk bekerja, dia hanya menyisakan waktu 2-4 jam setiap harinya untuk tidur. Saat Nikola Tesla meninggal, FBI hampir menyita semua dokumen dan rancangan-rancangan luar biasa yang dimiliki Tesla. Dan pada tahun 1960-an, atas permintaan keluarga dan pemerintah Uni Soviet, sebagian dokumen dan rancangan Nikola Tesla dikembalikan. Dan sekarang disimpan pada mosium Nikola Tesla yang berada di Belgrade, Serbia. Dan menurut dugaan, dokumen dan rancangan Nikola Tesla yang komplit masih disimpan dan dikembangkan secara rahasia oleh pemerintah Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan Anda. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, karena masih banyak lagi hal menarik tentang Nikola Tesla yang ingin Akbar bahas. Jika ingin request mengenai konten selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Saya Akbar, sampai jumpa.